Kupas Berita Karena kita sering membahas soal ceramah-ceramah Ustadz Halid Basalamah Yang memang sebenarnya dianggap agak, bukan gimana ya, agak aneh gitu ya Agak di luar nurung Di luar akal sehat kita gitu Jadi ini salah satunya kita ambil dari yang sudah masuk ke email kita Ada yang dia bilang gini Saya ingin bertanya terkait beberapa postingan yang menyudutkan agama Islam Dengan kerendahan hati saya, saya ingin bertanya Apa salah agama kami? Mengapa membuat stigma dan doktrin seakan-akan agama kami salah dan pemahaman? Kak, jika memang bisa bolehkah pelajari dahulu tentang agama kami? Kak, Islam adalah agamanya toleransi sebenarnya Tapi kenapa dalam postingan Gerakan Peace Agama kami sangat dijatuhkan Maaf saya sedih dan gecewa Jadi ini masuk ke email Gerakan Peace Sebenarnya di konten di CokroTV pun ada komentar-komentar dan email serupa Bahkan DM, Instagram, Gerakan Peace juga banyak dan semuanya sangat-sangat ya Kasar Semua? Semua? Semua kasar bang Tidak ada yang mendukung atau yang setuju Bukannya, ini DM Kalau DM biasanya yang nge-hate bang Nge-hate Nah jadi disclaimer dulu ini Kita kan sering banget ngebahas soal intoleransi Kadang juga suka ngekritik ustad-ustad Kayak ustad, apa namanya? Halid Basalama Ustad Adi Hidayat Ustad Abdul Somad Kayak gitu kan Terus juga sempat bahas soal apakah kerasan di pesantren Dan itu kayak Bener-bener banyak banget komentar-komentar yang negatif ke kita Kayak bener-bener kita diserang Padahal sebenarnya ya niat kita itu ya untuk meluruskan Atau kayak juga mempertanyakan Ini kok logikanya jadi seperti ini ya Kayak gitu Dan kita mengkritik Kita juga punya hak dong untuk mengkritik Kalaupun ajaran itu memang Tidak sesuai dengan akal sehat gitu loh Dan takutnya untuk ke depannya merugikan umat Kan seperti itu Nah kalau misal Egra sebenarnya respect bang Ada beberapa konten creator yang mungkin kayak Gak setuju terus nge-stitch gitu kan Kayak ngasih tau pendapatnya Oh begini loh Begini, begini, begini Nah itu menurut Egra Oh yaudahlah gitu Kan kita sama-sama berargumen Tapi banyak loh yang masuk ke kita Yang kayak bener-bener maki-maki Bahkan body shaping Dan udah di luar konteks konten itu sendiri bang Jadi udah Karena kemarin Egra sempat bang kayak Egra kan buka direct message Instagram itu ada yang disembunyikan kan Egra buka terus Egra liat Wah gila Komentarnya body shaming semua Dan ini kalian bisa lihat disini Nah body shaming semua dan yang kayak Wah ini udah di luar konteks dan menurut Egra Sangat disayangkan gitu loh Yang dia melabel dirinya beriman Dan namanya bener-bener syarih semua ya Namanya sangat bagus, sangat baik gitu kan Tapi ternyata Kelakuannya berbalik gitu Kalau memang mau adu-adu otak sekalian Adu gagasan, adu argumentasi Jangan Istilahnya kalian udah berada di batas, di limit Kalian gak tau mau berargumen apa Soal konten kita Dan kalian malah membahas sesuatu di luar rel Di luar jalur itu Yang sebenernya itu justru menunjukkan Kalian tuh beragama tapi kalian bodoh Yang cerita ini bang Si Cindy tuh dulu pernah Bawain konten soal Zara kan bang Nah dia waktu itu pernah bawain itu Dan dia diserah Zara itu ini Zara anaknya Pak Ridwan Kamil Yang pas dilbab ya Terus dia dikatainnya yang sampai yang kayak Kafir sampai Mohon maaf sampai ada kata-kata yang tidak pantas Seperti lon Pipit gitu Ya pelecehan Ini lah pelecehan digital Bang Ade menanggapi Kita diserang ini bagaimana Kita memperjuangkan keberagaman Ini saya rasa penting ya Dan kawan-kawan penonton Perlu sekali Barusan itu Saya berterima kasih Karena kalian berdua nih Ini kan anak-anak betul-betul generasi Z ya Generasi Z yang kebetulan Bersama-sama saya Berada di peace Antara lain untuk memperjuangkan Toleransi Keberagaman ya Kalau saya kan Udah berpuluh tahun Kali mengalami ini ya Tapi kalian ini Dua perempuan Ya Egera ini muslim Siapa nama anda? Cindy Cindy ini Kristen Cindy Kristen Dan dia baru berusia sekitar Dua puluh Dua tiga dua empat Dua tiga dua empat tahun Ya baru lulus Dan kemudian mereka Memutuskan untuk Bergerak bersama saya disini Saya udah ingatkan loh Sejak lama ya Bahwa siap-siap ya Kalau mengangkat Berani mengangkat isu ini Tentu Akan ada risikonya Risikonya adalah seperti yang Kalian ceritakan tadi Ya Saya minta maaf loh Terhadap apa yang terjadi Apa namanya Sabar ya Itu risiko bang Sudah Ya yang tadi Tadi yang kita sayangkan Ayo dong Aduh Ya Poin saya adalah Saya senang bahwa Kalian mengatakan Itu memang risiko Yang kalian tanggung ya Jadi ini bukan karena saya paksa Atau apapun Itu satu ya Dan saya sangat berharap Bahwa teman-teman Terutama yang Sesama muslim dengan saya ya Kalau anda Seperti tadi dikatakan oleh Cindy Kalau anda gak setuju Ya anda bisa bantah kok Iya Selalu ada syaratnya Dan bilang bahwa Itu tidak benar Atau saya tidak setuju dengan anda Tapi utarakan argumentasinya Iya Tapi kalau kemudian Sampai body shaming Atau Tiba-tiba bilang Kalian Kamu kafir Kamu murtad Kamu apalah Itu ya Macam-macam Gak terjadi dialog Itu tidak terjadi diskusi Anda cuma Kalau pakai isilahnya Cindy Udah gak tahu Mau jawab apa Akhirnya Ya serang orangnya Ya Nah tapi Saya ingin komentari Beberapa hal Pertama-tama adalah Teman-teman Harus sadar Tadi anda katakan kan Di awal Kenapa Apa yang anda kutip tadi ya Sin Kalau gak salah kalimatnya Kenapa anda menyerang Islam Menyudutkan agama Islam Menyudutkan agama Islam Saya rasa Harus anda pahami ya Kalau Kita misalnya Mengkritik Ustadz Harid Basalamah Atau misalnya Adi Hidayat Atau misalnya Abdul Somad Abdul Somad Ya Itu Sama sekali bukan Dalam rangka Menyerang Islam Ya Harus dibedakan dong Yang kami kritik Adalah Harid Basalamah Seperti juga Anda mengkritik saya Saya muslim Ketika anda mengkritik pendapat saya Tentang Islam Gak berarti anda mengkritik Islam Anda mengkritik pendapat saya Kami Melakukan ini Dalam rangka Atau yang dipersoalkan oleh Teman-teman penonton ini Adalah kritik-kritik kami Terhadap pendapat-pendapat Halid Basalamah Atau pendapat-pendapat Adi Hidayat Atau Oh iya satu lagi Yusuf Mansur Oh iya Ada juga kan Yusuf Mansur Ya benar-benar Jadi tidak ingin menyudutkan Tidak ingin Istilahnya tadi apa ya Memberikan Stigma buruk Stigma buruk Menang Islam Gak ada dong hubungannya Saya yakin penonton Yang muslim Maupun non-muslim Tapi yang menggunakan Mungkin rasionalitasnya Akal sehatnya Akan paham bahwa Apa yang kami kritik itu adalah Substansi dari pendapatnya Pendapatnya Kami tidak mengatakan Wah ajaran Islam itu salah Saya sendiri muslim Jadi saya Gak mungkin saya bilang Ajaran Islam salah Sementara saya Tetap percaya pada Islam Yang kami Misalnya kita kasih contoh Beberapa komentar Dalam pertemuan kita yang terakhir Kita juga sebelum ini Kita juga udah bicara Tentang halid basalabah Coba saya ulang nih ya Kalau tidak salah ya Yang terakhir kita angkat Sebagai tema kami Tema kita adalah Tentang Salam ya Salam Salam Pas sholat berjama' Ya gini Pak halid basalabah itu Mengatakan bahwa Bersalam-salaman Sesudah sholat itu Itu gak ada contohnya Dari Nabi Muhammad Karena itu Karena tidak ada contohnya Ya jangan dilakukan Itu bisa dilakukan Kalau misalnya Orang itu mau keluar Dari masjid Salaman Biar gak dianggap sombong Jadi negor dulu kan Tapi kalau Ya teman-teman penonton Barangkali Kalau yang muslim Sadar lah Misalnya kalau kita Ingat lah Bahwa kita Sholat Idul Fitri misalnya Setelah sholat itu Biasa itu ada Salam-salamannya Ada semacam Tradisinya lah ya Jadi kita muter-muter Kan di sekolah juga Suka gitu kan Gak harus agama nih Terus kita mempertanyakan Kenapa Mak halid basalabah Harus bilang bahwa Itu adalah sesuatu yang Sebaiknya tidak dilakukan Karena tidak ada contohnya Jadi yang kami Kita Kami kita nih Persoalkan adalah Ya jangan dong Masa gara-gara Sesuatu itu Tidak dicontohkan Di zaman nabi Itu langsung Dengan sendirinya Tidak bisa kita lakukan Ya Kemudian anda Waktu itu Saya ingat sekali Dalam pertemuan Sebelum ini Bilang kan Kalau gitu Kita jangan pakai Apa lah Gak usah pakai Gak usah pakai motor Gak usah pakai motor Harus pakai ontak Harus pakai ontak kan Tapi Muhammad Mana pernah menaik motor Jadi yang kami Persoalkan kan adalah Kenapa anda Sebagai seorang Pemuka agama Bilang kita Jangan salam-salaman Padahal kami menganggap Salam-salaman itu Adalah sesuatu yang baik Iya Apakah itu artinya Kami menyerang Islam Ya tidak dong Kami kan juga Islam Kami berdua ya Dan Cindy juga Walaupun Kristen Beda agama artinya Kan tidak merasa Perlu untuk menyerang Islam Oke Nah jadi Pertama Ini gak ada urusannya Sama Menyerang Islam Apalagi contoh lainnya Gerasin Dari Contoh-contoh yang kita serang Kita serang Misalnya Kalau aku yang paling membekas Adalah soal Manfaat dari Kencing ontak Itu yang Gini Kayak untuk Membuktikan Sesuatu ya Suatu entah Obat Herbal Atau apapun Itu termasuk Including kencing ontak Itu kan Membutuhkan semacam Penelitian Berbulan-bulan Bahkan bertahun-tahun Gak bisa Lo asal disclaimer Kayak Lo asal nge-claim Oh kencing ontak sehat nih Buat kesehatan Apalagi WHO Udah ngomong Ini masih kita teliti Tapi yang pasti Kencing ontak itu Gak bagus Jangan diminum Karena banyak banget Bakteri dan virus Yang bisa bikin Tubuh lo Atau organ tubuh lo Itu rusak Namanya juga urin 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 Kencing kan Maksudnya Istilahnya Pembuangan akhir Dan hewan Masa iya sih Kok bisa Seorang Toko agama bilang Gak apa-apa Kenci ontak itu bagus Buat kesehatan Yang justru Merusak kesehatan Gitu Maksudnya Apakah Ini gunanya Beragama dengan Akal sehat Itu yang Ya Jadi biar gak banyak Umat yang disesatkan Kan kalau misalnya Kayak gitu Kasian umatnya juga Gak sih bang Dan Ya dan Cindy Saya ingat sekali Waktu itu World Health Organization WHO Artinya si organisasi yang Dijadikan Rujukan kamu tadi Itu mengeluarkan Pernyataan itu Karena di timur tengah itu Ditemukan banyak sekali Penyakit yang Menurut dugaan WHO Itu diakibatkan Oleh kencing ontak itu Jadi Karena Memang disana Ada juga Kepercayaan yang serupa Ya bahwa Minum kencing ontak Minum kencing ontak Dan ini bukan Lagi-lagi bukan hanya Ustadz Harid Besalamah Yang mengatakan Banyak-banyak Ada beberapa Ulama juga yang begitu Bukan ulama lah Ustadz atau apapun Nah buat kami Itu kan harus di challenge Harus dipertanyakan Dan kita merujuknya Kepada apa yang dikatakan WHO Jadi lagi-lagi Seperti dikatakan oleh Sindi Ini maksudnya Supaya Kita jangan Seperti Yang mentang Karena Ada seorang Ustadz mengatakan Bahwa itu Mungkin karena dia Merujuk pada Apa yang dilakukan oleh Masyarakat timur tengah Ya Itu banyak yang Minum kencing ontak Kemudian dikatakan Itu bagus sekali Ya Harus ada yang mengatakan Saya rasa enggak Karena Kata WHO Ini enggak baik Jadi ini Tidak ada hubungannya Sama ajaran Islam Enggak ada ajaran Islam Tentang kencing ontak Ya Lebih ke kita nih Mengkritik Sosoknya Pendapatnya Bukan agamanya Bukan menyerang agamanya Mengkritik ajarannya Jadi teman-teman Juga tolong bisa bedain Mana yang namanya Islamofobia Mana yang namanya Kita mengkritik Sesuatu demi kebaikan bersama Oke Itu saya harus langsung Komentar itu Gak mungkin lah Adi Armando Egra Itu Islamofobia Begitu juga Dengan Cindy Tapi kalau kami Masa kami Fobi Dengan agama kami sendiri Itu kan enggak logis Benar Jadi kami tidak Ingin melakukan itu Karena Tujuan menjelek-jelekkan Islam Atau bahkan menjelek-jelekkan Misalnya Halid Basalamahnya Iya enggak Kita enggak ada Nothing personal against Halid Basalamah Betul Luang kenal aja enggak Iya benar Dan kalaupun misalnya Pansus kita juga ngapain enggak sih Pansus kayak Bukan enggak penting Maksudnya untuk apa juga Apa manfaatnya untuk kami Karena kan kami memang tujuannya Untuk mencerdaskan dan mencerahkan Biar supaya itu kan Demi kebaikan bersama juga Nah Egra punya enggak contoh lain? Kalau aku sih lebih ke Kayak yang kemarin Soal tikus itu bang Apa tuh? Coba dikasih Jadi kemarin itu ada Salah satu dakwahnya itu bilang Halid Basalamah ya Bapak Halid ini bilang Kalau Ada tikus di rumah Itu Tandanya Orang itu berdosa Sedang ada dosa Dan banyak-banyak istighfar Sedangkan Kalau kita Berpikir Rasional Maksudnya Ada tikus di rumah itu Karena kotor Harus dibersihkan Jadi bukan Banyak-banyak istighfar Ada bolong Iya Bukan pertanda buruk Tapi memang Di setiap rumah kan ada selokan Di selokan itu Pasti ada tikus Nah kalau misalnya kita bersihkan Tidak akan ada tikus Gitu Jadi bukan Kayak gimana ya Banyak logika-logika Yang menurut Egra tuh kayak Hah? Kok gitu? Nah masalahnya Barangkali banyak teman-teman nih Koreksi saya Kalau saya salah Atau saya minta maaf Itu gak terbiasa Dengan diskusi Iya Jadi tidak terbiasa Bahwa ketika Di sebuah Misalnya ada sebuah pengajian nih Ada Ada Kajian Kajiannya Ustaz tuh bilang Kalau di rumah kalian Itu ada tikus Itu adalah Sebetulnya pertanda Bahwa Kalian itu berdosa Ya Kan Gini Mustinya Kalau anda jadi Jamaah disana Itu angkat tangan Nah Iya Iya bener Nah itu bang Jadi maksudnya gini Beberapa netizen yang Egra lihat ya Misalkan Egra-Egra gambarin Jadi ada satu guru Yang lagi ngajarin murid-muridnya Nah Mereka tuh gak terima Kalau ada satu muridnya yang angkat tangan Beda pendapat Terus bertanya Kayak karena mereka semua Beranggapan kayak Ini guru udah pasti bener nih Yang paling bener nih Jangan dikritik dong guru ini Gitu Kalau yang Egra lihat Padahal kita cuman Mempertanyakan Sebetulnya Mempertanyakan logika itu Bener gak sih Apa buktinya Bahkan kalau misalnya Memang ada orang yang ingin mengatakan Memang tikus itu berkorelasi dengan dosa Misalnya dia tunjukin lah Apa namanya Ayatnya Atau hadisnya Ini pernah ada Memang pernyataan ini Nah itu pun Kita mungkin akan minta penjelasan dari Berbagai ulama lainnya Kenapa bunyinya begini ya Tapi kebetulan Tapi kebetulan yang suatu tikus ini gak ada Jadi itu kayak Common sense nya si beliau ini Terus dia sampaikan kepada publik Melalui media sosial Ya harus ada yang challenge dong Untuk mengatakan It doesn't make sense Apa yang anda katakan itu Nah buat teman-teman yang Barangkali adalah Pecinta Pak Halit Atau pecinta Pak Adidayat Kalau anda gak setuju Kami dengan senang hati Menerima kritik anda Tapi yang konstruktif Konstruktif itu artinya Ya Ya berargumen Berargumen apa Argumennya gitu Bentinya apa Even yang Even yang nge-stitch Nge-stitch content gitu bang Itu biasanya ya Igralai Karena oh yaudah Kita berbeda pendapat Kita berargumen Kayak gitu Tapi kalau buat yang Maki-maki atau apa Body shaming Body shaming gitu Ngatain kafir dan segala macem Kayak Emang lo gak kafir Nama-nama doang lo beragama Lo yakin gitu Kalau lo bakal masuk surga Kalau kamu body shaming Kalau kamu Apa namanya tadi Kafir Kalau saya akan dikaitkan dengan Yang terakhir nih Misalnya ada komentarnya begini Gue Sayangnya gue waktu itu Gak sempet ngegebukin dia Aduh Jadi dikaitkan dengan Kejadian 2 tahun yang lalu Ini udah lama loh Saya pernah dikeroyok Rame-rame Hampir ditelanjangi Dan orang ini kemudian Ingat sama itu Dan mengatakan Dia kepingin banget Mukulin saya Dan melanjangin saya itu Apa gunanya coba Iya Dan Itu kan dibaca oleh penonton yang lain ya Dan penonton yang lain akan mengatakan Ini orang Islam nih Memang pada begini ya kelakuannya Iya sampai temenku aja nanya Emang Islam tuh Kayak Apa ya Ngajarin buat maki-maki ya Emang Islam ngajarin buat Bunuh-bunuhan ya Kan ada yang kayak Sampai mati aja lo Nge-penging gitu kan Enggak kok Oknumnya aja yang Padahal ngajaknya rendah semua Iya kan kita mau bilang Bahwa itu oknum Tapi Karena itu muncul di Kolom komentar kita Iya Kan jadi kesannya memang Ya begitulah cara orang Menanggapi Diskusi yang Eh menanggapi pendapat yang berbeda Nah itu yang harus Saya sih ingin mengajak Mengajak temen-temen semua Yuk kita lebih Terbuka untuk berdiskusi Jadi netizen yang cerdas Yang kalau misalnya Menanggapi suatu isu Ataupun Kontennya Balas dengan Argumen Argumen Jadi Dan gak harus marah dong Kalau Iya Orang yang ngomong ini Berbeda pendapat dengan mereka Saya kasih contoh nih ya Sebuah contoh yang Menurut saya bagus Untuk menjelaskan bahwa Seringkali ada pendapat-pendapat Yang dianggap semula Sebagai Bener gitu ya Itu ternyata belakangan Gak ada landasannya Mungkin Cindi pernah mengalami kan Orang-orang Islam Gak mau mengucapkan Selamat Natal Iya Iya Bener Nah itu Saya bertahun-tahun Untuk selalu Menjelang Natal Biasanya mengingatkan Wahai umat Islam Kita sebaiknya memberikan selamat Selamat-selamat Kebahagiaan Saudara-saudara kita Di Kristen Itu seringkali itu Dibalas dengan Dengan maki-maki Dan mengatakan bahwa Oh Majelis Ulama Indonesia Pernah melarangnya Yang ternyata bohong itu Atau salah Karena tidak pernah ada Majelis Ulama Indonesia Menyatakan Dilarang mengucapkan Selamat Natal Kepada umat Kristen Bahkan sebenarnya Ket 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 Tinggi-petinggi MUI Itu banyak sekali Yang mengucapkan selamat Natal Ya Tapi Yaitu Karena adanya sebuah Mispersepsi Yang dipercaya mereka Dan mereka sangat percaya Bahwa itu ada peritahnya Saya sampai Challenge Kalau kalian bisa menemukan Satu aja Ayat Al-Quran Atau satu aja Hadis Nabi Yang mengatakan Umat Islam Tidak boleh mengucapkan Selamat Natal Kepada umat Kristen Saya akan bayar 50 juta rupiah Kepada mereka Ya saya berani Ngomong itu Karena Gak ada Karena saya yakin Gak ada Dan terbukti memang gak ada Tapi itu berulang-ulang-ulang terus Tapi baru beberapa tahun terakhir ini Ya Padahal karena juga Pak Jokowi Menteri Agama Atau Para petinggi Islam sendiri Menunjukkan bahwa mereka Secara terbuka Mengucapkan selamat Natal Akhirnya pelan-pelan Sekarang orang mulai Menerima Bahwa ucapkan selamat Natal Pelan-pelan itu adalah sesuatu yang Biasa-biasa aja Malah bagus Jadi poin saya adalah Kalau pendapat-pendapat semacam itu Gak di counter Gak di jawab Tidak di challenge Ya itu akan diterima sebagai kebenaran Ya terkadang sesuatu yang sebenarnya biasa aja Atau bahkan Kayak tadi ucapan selamat Natal Terus ada yang bilang Ini MUI gini-gini Itu terkadang interpretasi dari mereka Yang sebenarnya kejauhan Mereka terlalu menyimpulkan sesuatu yang sebenarnya Gak kayak gini loh maknanya Gak pernah ada Gak pernah ada Cuma karena diiringi dengan maki-maki Jadi Diskusinya berhenti Iya Iya Padahal kan kita harus membiasakan tadi Nah Mungkin saya sebagai ketua PIS nih Pergerakan Indonesia untuk semua Di Cokro ini Akan menyampaikan memang PIS ini berdiri untuk menyuarakan keberagaman Yang berusaha mencerahkan Ini kami bukan ahli-ahli agama Kami menggunakan Apa yang dikatakan oleh banyak ahli Di luar sana Yang kami gunakan Ya memang Anda akan bilang Ya tapi kesannya selama ini Terlalu anti sama Pak Hadid Besalemah Ya gimana dong Kita selama ini kan Kita juga Kita mainnya di medsos nih ya Iya Di medsos itu sering sekali muncul tuh Hadid Besalemah bilang begini Adi Hidayat bilang begini Nah begitu ada sesuatu yang aneh Kalau istilahnya Sini kan aneh tadi ya Jadi ini Misalnya tadilah Apa Kamu apa bilang Kencingontak Kencingontak Kan aneh Heran Kita sebagai orang yang Gak ngerti agama Bukan gak ngerti Kita bukan ahli agama Kita akan bilang Apaan sih nih Terus kita cek Ke berbagai sumber lain Dan ditemukan Dibilang bahwa WHO ternyata bilang bahwa itu Adalah sesuatu yang Berbahaya Jadi kami ini juga gak pakai Akal sehat kami saja kok Kami juga menggunakan rujukan Pendapat ahli Para ahli agama lain gitu Para ahli Dan ini Bang Satu lagi Bang Kalau misalnya nih Di konten itu Ada Egra muncul Ata Sindi muncul Itu tuh orang Kira kayak Itu pendapat lo pribadi Padahal kan ini Kita mewakili Gerakan peace Menyampaikan kepada kalian Jadi bukan semerta-merta Kayak Ah Pendapat aku sendiri gitu kan Kayak Pak Halid nih Parah nih Kacau nih Ya enggak lah Ya Kita duduk sama-sama Kita diskusi Karena tujuan kami Justru adalah Untuk membawa Mencerahkan Ini bukan pendapat kami Ini pendapat orang-orang yang kami anggap sebagai ahli Ya benar Jadi Dan satu lagi Janganlah mulai menyerang-nyerang dengan cara yang Tadi Tidak terkait dengan substansi yang kita bicarakan Ya setuju Kalau enggak umat Islam ini Dengan asumsi yang menyerang itu umat Islam ya Ya Itu akan terus terbelakang Karena tidak terbiasa untuk berdiskusi Dan kita juga minta para ahli Para pemuka agama Biasakanlah diskusi di ruang-ruang pengajian itu Kalau ada orang yang enggak setuju Jangan langsung dibilang Wah ini kafir murtad gitu ya Kita baru nonton film apa kemarin Tuhan izinkan aku berdosa Itu contoh yang bagus kan Iya Coba kalian nonton guys Nonton ya guys Mudah-mudahan masih main ya Itu kayak relate aja gitu Sama apa yang terjadi sekarang-sekarang Iya Jadi ya Dibalasnya dengan argumen aja Balas dengan argumen Tau juga Kalau misal ada yang Ngestitch egra Terus kayak argumennya beda Terus mau mutualan Oke Ya santai-santai aja gitu Kita diskusi bareng Tunjukkan kalian itu Orang yang tetap beragama Tapi kalian juga beradab Amin Siap Oke mungkin itu aja yang bisa kita bahas Di Kupas Berita kali ini Jangan lupa like, komen, subscribe Channel AcokroTV Kalau misalnya kalian ada Apa duang? Enggak saya mau bilang Kami minta maaf Kalau ada yang tersinggung ya Oh iya Kita Karena kita tidak pernah bertujuan Untuk menyakiti Atau apalagi menyinggung Merendahkan Agama Islam Ataupun tokoh-tokoh tersebut Tapi memang ini Kewajiban kami Menyampaikan Pendapat-pendapat kami Kepada anda semua Kalian kalaupun Gak terima Dengan konten ini Kalian kritik aja Di kolom komentar Di bawah itu kan ada Namanya kolom komentar Ya udah Kritik disitu Kritiknya tapi Yang membangun Yang konstruktif Gitu loh Tunjukkan kalian juga beradab Dalam beragama Celananya udah ketemu Bang Ade Aduh Udah gitu Ya pokoknya Kalian juga Kalau ada saran-saran Kak Bahas ini dong Bahas itu Bisa banget Drop di kolom komentar Jangan lupa Ya tadi ya Like, comment, subscribe See you on Next episode Di Kopas Berita Selanjutnya Thank you Makasih ya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax